Pendekar Naga dan Harimau Jilid 8 Ketika Pak Kiong Leong mulai bercerita tentang tokoh-tokoh dunia persilatan, kejadian-kejadiannya dan ilmu-ilmu yang aneh, perguruan-perguruan yang terkenal, maka Tong Lam Hau pun tertarik perhatiannya. Ia banyak bertanya ini dan itu, dan Pak Kiong Leong menjawab sebisa-bisanya. Tanpa sadar, Pak Kiong Leong telah ikut mempengaruhi masa depan Tong Lam Hau, sebab setelah mendengar cerita tentang dunia luar yang ramai itu, dalam hati Tong Lam Hau timbul rasa terarik untuk melangkah ke sana. Tiba-tiba ia merasa hidupnya akan terlalu sepi jika terus-menerus berada di gunung hanya bersama ibunya dan gurunya, sedang orang-orang Jit Siong Tin yang biasanya bergurau dengannya itu kini sudah jadi mayat semua. Setelah berbicara berputar-putar, tiba-tiba Tong Lam Hau mengalihkan pokok pembicaraan kepada orang-orang berkoda tadi, Aliong, kau kenal orang-orang berkoda tadi satu persatu, apakah kau tahu juga bagaimana sikap mereka terhadap pemerintahan Man Chu yang sekarang? Yang dua orang bekas Tong Chu Hwe Liong Pang itu, jelas-jelas memusuhi pemerintah Man Chu, sudah ku katakan tadi hanya karena kesalahpahaman. Yang lain-lainnya bersikap kurang jelas, tapi agaknya lebih condong untuk memusuhi kami pula. Tiong Gi Piao Heng sebagai sebuah perusahaan dagang, tentu tidak berani memusuhi pemerintah secara terang-terangan supaya usaha mereka tidak ditutup. Namun pemimpin mereka Gin Yang Chu Tong Wihang, bergaul dengan orang-orang Hwe Liong Pang dengan akrabnya. Sedang Xiao Lim Pei dan Bu Tong Pei sebagai perguruan yang berlandaskan agama Buddha dan Chu juga tidak menunjukkan sikap bermusuhan secara terang-terangan kepada pemerintah, Namun banyak murid-murid dari kedua perguruan itu yang menjadi anggota gerakan bawah tanah. Ini sungguh memprihatinkan. Aha, oh, nanti jika kau bertemu dengan teman-teman ayahmu itu, maukah kau menjelaskan kepada mereka agar mereka menghentikan perlawanan mereka dan tidak lagi menganggap kami bangsa Man Chu sebagai musuh? Tentu saja, Aliong. Aku akan berbicara dengan mereka. Seperti katamu dulu, negeri ini butuh persatuan, bukan kekacauan, sebab ancaman orang-orang bule berambut kuning itu semakin terasa juga. Terima kasih, Aha OU. Jika semua orang dapat memahami cita-cita Sri Baginda Santi, maka semua pembangkang akan meletakkan senjata mereka dan negeri ini jadi aman. Sri Baginda Santi ingin mempersatukan, bukan menjajah, sebab bagaimana mungkin bangsa Man Chu yang hanya sedikit itu mampu menjajah bangsa Han yang berjumlah puluhan juta itu? Belum ditambah dengan bangsa-bangsa lain seperti Mongol, Korea, Tibet, Hui dan sebagainya. Tapi masih ada juga yang tidak segan-segan membuat kerusuhan hanya untuk memperjuangkan tahta bagi segelintir orang yang kebetulan dilahirkan dengan nama Marga Chu. Tong Lem Hao menggenggam tangan Pak Kiong Leong, seakan ingin menyalurkan keberanian dan ketabahan ke dalam tubuh sahabatnya itu. Katanya, jangan khawatir, Leong, aku berdiri di pihakmu dan juga di pihak Sri Baginda Santi. Bukan karena aku tidak punya penderian dan terpengaruh oleh kata-katamu, Namun karena aku sudah melihat dengan mataku sendiri bagaimana kejamnya sisa-sisa dinasti Beng itu kepada orang-orang yang tak berdaya, seperti rakyat Jit Siong Tin itu. Jika mereka berhasil berkuasa kelak, entah berapa kali lipat lagi ke kejaman mereka. Mereka harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Bagus, aku menjadi besar hati mendengar tekatmu ini. Kita bersama-sama. Bergurau bersama, berlatih bersama, menghadapi dunia bersama-sama. Komadan bersama-sama menggulung dunia seperti Jengis Khan dulu tanya Tong Lem Hao sambil tertawa. Membuat bangsa bulai di benua barat sana menggigil ketakutan sambil menyebut Jengis Khan sebagai badai kuning dari Asia. Pak Kiong Leong tersenyum. Apa salahnya? Ketika malam semakin larut, mereka pun merebahkan diri di rumputan yang tebal, dan kemudian tertidur nyenyak. Malam itu Tong Lem Hao tidak gelisah lagi, sebab seolah sudah menemukan tujuan hidupnya yang mantap. Mengabi negara dan kaisar, ikut berjuang mempersatukan seluruh negeri. Sinar matahari yang hangat menerobos lewat selah-selah dedaunan, jatuh menimpa tubuh kedua anak muda yang pulas itu, dan membangunkan mereka hampir bersamaan waktunya. Sambil bangkit dan menggeliat. Pak Kiong Leong bertanya, tidak mimpi buruk lagi bukan? Tidak. Kita akan segera berangkat sekarang? Mandi dulu untuk menyegarkan badan, lalu makan dulu sekedarnya. Tidak membersihkan gigi. Kita lupa membawa alat-alatnya. Tapi tidak apalah, cukup berkumur saja selama beberapa hari ini. Bau mulut kita akan merupakan senjata ampuh tersendiri untuk menghadapi musuh, bukan ilmu silat saja. Tong Lem Hao tertawa. Uh, menjijikan sekali. Kau sering menggunakan senjatamu yang ampuh itu? Sekali waktu bolahlah. Demikianlah mereka membuka pakaian dan menceburkan diri ke sungai kecil yang berair jernih itu. Air pegunungan yang bercampur dengan embun pagi itu serasa menyusup ke seluruh permukaan kulit mereka, menghilangkan rasa kantuk dan menyegarkan tubuh. Apalagi setelah mereka berpakaian dan kemudian mengisi perut mereka, meskipun hanya dengan ubi bakar dingin sisa tadi malam. Lalu mereka melangkah meninggalkan Jip Siong Tin yang tinggal puing itu, di bawah cahaya matahari pagi yang hangat. Ketika mereka melewati Gapura sebelah barat, di mana di Gapura itu juga masih ada bendera Jip Goat Ki yang berkibar-kibar melambai, tiba-tiba terungkatlah kebencian Tong Lem Hao. Sambil menggeram marah, ia meloncat tinggi untuk menggapai bendera yang tingginya hampir lima tombak dari tanah itu, dan dengan sekali jamret saja robeklah bendera itu menjadi dua potong, yang sepotong yang berada di tangan Tong Lem Hao itu lalu diinjaknya sampai bercampur dengan debu. Pak Kiong Leong menarik napas melihat itu, namun dibiarkannya saja sahabatnya itu melampiaskan kemarahannya. Mereka berjalan ke arah barat, menuruti jejak kaki kuda yang masih jelas tertera di tanah. Sehari suntuk mereka berjalan tanpa kenal lelah, bahkan makan dan minum pun dilakukan sambil berjalan. Sebuah padang ilalang yang cukup luas telah mereka lampaui, lalu sebuah desa kecil dengan ladang-ladangnya dan sawah-sawahnya yang menghijau. Di desa itu juga berkibar bendera Jit Goat Ki, namun ketika Tong Lem Hao hendak merobeknya, Pak Kiong Leong mencegahnya, Jangan! Jika tindakanmu itu dilihat oleh musuh, maka mereka akan segera tahu bahwa kita sedang mengincar mereka, sehingga mereka pun akan mempersiakan diri atau menghindar. Itu namanya memukul rumput mengejutkan ular. Tapi aku benci sekali kepada bendera itu. Mengikatkan kepada orang-orang Jit Siong Tin yang terbantai tanpa dosa. Belajarlah menahan gejolak perasaanmu demi berhasilnya urusan yang lebih penting. Kelak jika kau menjadi seorang prajurit, apalagi perwira atau panglima yang memegang pimpinan dalam suatu peperangan tindakan sembrono seperti itu sangat tidak menguntungkan. Semuanya harus dipikir dengan kepala dingin. Baiklah, Alyong, Sahutong Lem Hao U dengan singkat. Mereka tidak berhenti di desa itu, kecuali untuk berhenti sebentar di sebuah kedai di pinggir desa untuk makan beberapa biji bakpao dan secawan teh. Yang disebut kedai di desa kecil itu hanyalah berujud empat batang kayu yang ditancapkan segi empat, lalu sehelai kain lebar dibentangkan dengan diikatkan pada kayu-kayu itu, sekedar untuk menahan panas matahari. Di bawahnya diletakkan beberapa meja dan bangku kayu yang kasar untuk duduk tamu-tamunya. Namun istirahat yang hanya sebentar itu sudah cukup menyegarkan lagi tubuh Pak Kiong Leong serta Tong Lem Hao, dan mereka pun meneruskan perjalanan setelah membayar makanan dan minuman di kedai itu. Semakin mereka menuju ke barat, semakin sering mereka berjumpa dengan kelompok orang-orang yang berpakaian seragam prajurit bank, meskipun sudah lusuh dan tidak lengkap lagi. Kadang-kadang lima orang, kadang-kadang sampai belasan orang, ada yang berkuda dan ada yang cuma berjalan kaki. Selain prajurit-prajurit itu, juga ada anak-anak muda yang tidak berpakaian seragam tetapi menyandang senjata dan sering berjalan bersama prajurit-prajurit bank. Mereka lah agaknya anak-anak muda dari desa-desa kecil sekitar tempat itu yang dibina oleh Li Tiang Hang untuk memperkuat pasukannya, dengan diberi latihan ke prajuritan yang sekedarnya saja. Melihat itu, Pak Kiong Leong menggerutu, luar biasa. Li Tiang Hang tidak segan-segan mengorbankan masa depan anak-anak muda ini demi nafsunya untuk mendirikan kembali kerajaan bank. Anak-anak muda itu boleh saja garang terhadap penduduk desa, namun jika mereka diterjunkan di perang yang sebenarnya, mereka tidak lebih makanan empuk yang paling dulu terbunuh oleh tajamnya senjata. Tapi anak-anak muda itu tentu mendapat latihan, kata Tong Lem Hau. Tentu saja. Tetapi menjadi prajurit yang baik tidak cukup dengan latihan sehari dua hari, atau seminggu dua minggu. Pasukanku di ibu kota kerajaan, ku persiapkan sendiri selama setahun dengan latihan-latihan berat hampir tiap hari. Sampai sekarang pun tetap berlatih, meskipun tidak sedang bertugas. Namun Li Tiang Hong agaknya kurang peduli jika anak-anak muda ini nantinya menjadi korban sia-sia di Medan Laga. Seperti juga ia tidak peduli anak buahnya melakukan pembunuhan di Jitsyong Tin. Berdirinya kembali kerajaan Beng agaknya merupakan masalah yang paling penting bagi Li Tiang Hong, di atas segala galanya, bahkan di atas nilai-nilai kemanusiaan, geram Tong Lem Hau sambil mengepalkan tangannya raterat. Pak Yong Leong tahu darah Tong Lem Hau mulai memanas lagi, maka buru-buru dibisikannya ke telinga sahabatnya itu, Tahan dirimu, ahau menilik semakin banyaknya orang-orang berseragam prajurit Beng yang hilir mudik di sini, agaknya kita sudah semakin dekat ke sarang Li Tiang Hong. Ya, ya, aku menahan diri sebisa-bisanya, meskipun mungkin di antara orang-orang. Berseragam itu terdapat salah seorang yang malam itu membacok paman lo, atau memenggalah leher paman san, atau melemparkan paman chang ke dalam rumahnya yang terbakar, atau, sudahlah, jangan diingat-ingat terus. Kita akan menghukum mereka, tetapi pemimpin-pemimpinnya lebih dulu, dan tindakan kita harus cermat. Mereka berjalan terus, dan ketika matahari terbenam, mereka memasuki lagi sebuah desa yang kali ini agak besar, mirip sebuah kota kecil. Bendera Jit Goatki bukan saja berkibar di pintu gebang, tetapi juga di tempat-tempat yang ramai lainnya. Dan suasana kota benar-benar mirip sebuah kota di zaman dinasti Beng, baik pakaian orang-orangnya, hilir mudiknya prajurit-prajurit Beng dan sebagainya. Pak Kiong Leong terpaksa melibatkan kuncir rambutnya dan mengikatnya dengan sebuah ikat kepala, sebab kuncirnya yang bergaya mancu itu bisa menimbulkan persoalan tersendiri di desa itu. Kalau daerah ini termasuk Muwenang Busan Kui, maka benar-benar suatu keteledoran besar buatnya, bahwa di dalam wilayahnya masih ada desa-desa yang terang-terangan memihak perintahan lama, gerampak Kiong Leong. Nanti setibanya DL Ibu Kota, aku akan melaporkan hal ini kepada Sri Baginda. Mungkin nasib rakyat DL sini tak ubahnya seperti rakyat Jit Siong Tin. Hanya sebagai sumber perbekalan makanan bagi pasukan Li Tiang Hong, dan dipaksa untuk tetap mengakui pemerintahan dinasti Beng. Rakyat tentu tidak berani melawan, takut dihukum berat. Aku juga menduga begitu. Kedua anak muda itu terus berjalan memasuki desa besar itu, ketika mereka menjumpai sebuah rumah makan kecil yang agaknya juga menyediakan penginapan, maka Pak Kiong Leong mengajak temannya untuk berbelok masuk ke situ. Bisiknya, barangkali dari desa inilah kita bisa mulai bekerja untuk menyelidiki di mana letak sarang Li Tiang Hong. Ketika mereka melangkah masuk, seorang pelayan hampir saja mengusir mereka karena melihat pakaian orang yang dekil itu. Namun ketika Pak Kiong Leong membuka kantong uangnya dan menunjukkan kemiloannya uang emas yang dibawanya, maka si pelayan segera berubah sikap menjadi sangat ramah. Tong Lem Hao mengerutkan keningnya melihat adegan itu, selama ia bergaul dengan orang Jits Yong Tin belum pernah ditemuinya pelayan kedaya yang begitu sikapnya. Sikap seperti itu seperti sikap Hang Lot, Oa dan teman-temannya saja. Mereka mendapat sebuah kamar agak kebelakang, yang bagi Pak Kiong Leong malah kebetulan, sebab dengan mudah nanti malam ia dapat membuka jendela untuk meloncat keluar tembok pekarangan. Dari dalam kamar Pak Kiong Leong memanggil pelayan, minta disediakan beberapa macam makanan dan minuman, dan juga dua tahang air hangat untuk mandi. Pelayan itu mengiakan, tetapi sambil berjalan pergi ia mengerut tuh. Kurang ajar kedua orang itu. Tampang orang desa tetapi main perintah seperti seorang kaya saja, namun pelayan itu lalu tersenyum kalau mengingat bahwa orang desa itu membawa banyak uang, dan agaknya akan mudah untuk diakali. Sore itu, setelah Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hao selesai mandi air hangat sehingga terasa segar, meskipun pakaian yang dipakainya masih juga pakaian yang kotor oleh keringat dan debu tadi, maka keduanya makan sekenyang-kenyangnya dan membayar harganya. Lalu Pak Kiong Leong berkata, sore ini kita akan beristirahat untuk mengumpulkan tenaga, kalau bisa tidur ya tidurlah. Nanti malam kita akan mulai bekerja. Kau yakin bahwa tempat ini sudah dekat dengan sarang li tiang hong? Aku yakin, berdasarkan ketajaman aluriku. Suasana kota kecil ini terang-terangan bersuasana seperti zaman kerajaan Beng dulu. Tidak mungkin bisa begini kalau di dekat sini tidak ada pangkalan pasukan Beng yang merasa kuat, sehingga dengan kekuatan mereka dapat memaksa kota kecil ini untuk tetap mempertahankan suasana zaman kerajaan Beng dulu. Bagaimana kita bisa mencari keterangan mudah? Tangkap saja seorang dari prajurit. Prajurit Beng yang berkeliaran itu, dan dengan sedikit siksaan mereka akan memberi keterangan kepada kita kata Pak Kiong Leong. Kedua orang anak muda itu pun kemudian berbaring di tempatnya masing-masing, betapapun terlatihnya daya tahan tubuh mereka, tetapi setelah melakukan perjalanan sehari suntuk, dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, maka terasa membutuhkan istirahat juga. Ternyata rumah penginapan kecil itu termasuk ramai, sebentar-sebentar ada suara langkah kaki hilir mudik di luar pintu, ada suara tamu yang berteriak minta sesuatu kepada pelayan dan sebagainya. Namun karena kepenatan mereka, maka Pak Kiong Leong dapat juga tertidur sejenak. Ketika gemereng tengah malam terdengar dari kejauhan, maka Pak Kiong Leong segera bangun, dan dengan sebuah sentuhan kecil hapun membangunkan Tidur yang sekejap itu sudah cukup membuat tubuh mereka segar kembali. Sekarang tanya Tengg Leong kepada Pak Kiong Leong yang tengah mencuci muka. Ya, sahut Pak Kiong Leong singkat, sambil mengelap mukanya. Keduanya pun bersiap dalam waktu singkat. Dalam gerakan malam hari seperti itu, seharusnya mereka memakai Yaheng Yi, pakaian untuk berjalan malam yang umumnya dimiliki oleh orang-orang rimba persilatan, berwarna serba hitam. Namun karena pakaian yang mereka kenakan juga berwarna biru gelap, mereka menganggapnya cukup memadai. Dan bahkan mereka tidak membawa senjata sepotong pun, mereka terlalu percaya kepada kekuatan tangan mereka sendiri. Pak Kiong Leong meletakkan beberapa keping uang di meja dalam kamar itu, sebagal sewa menginapnya, sebab kemungkinan besar setelah berhasil menangkap pangeran Cuhin Yang dan Li Tiang Hong, mereka tidak dapat lagi mampir ke penginapan itu. Lebih dulu Pak Kiong Leong membuka jendela sedikit dan melongo keluar, dilihatnya seluruh pekarangan belakang penginapan itu telah sepi, beberapa kamar masih menyala lilinnya, bahkan terdengar suara tertawa cekikikan dari perempuan panggilan. Aman, Desis Pak Kiong Leong sambil meloncat keluar. Diikuti oleh sahabatnya itu. Lalu keduanya pun bergerak bagaikan hantu-hantu gentayangan, meloncat dari satu atap atau ke atapainya, tanpa suara dan begitu cepatnya seperti asap berhembus saja. Mereka mencari di mana ada orang yang berpakaian seperti prajurit Beng. Ketika Teng Lem Hao melihat ada dua orang prajurit Beng tengah berjalan di sebuah loreng gelap sambil memanggul tombak mereka, ia segera menggamit pundak Pak Kiong Leong sambil menunjuk ke arah kedua prajurit itu. Pak Kiong Leong membalasnya dengan anggukan kepala tanda mengerti, namun ketika Teng Lem Hao sudah hendak meloncat ke bawah, ia menggamit tangan Teng Lem Hao sambil berbisik, jangan melakukan pembunuhan yang tidak perlu, ahau, cukup dipingsankan, saja. Tapi mereka membunuhi orang Jits Yong Tin. Kita tidak tahu kedua prajurit itu ikut dalam pembunuhan atau tidak, kalau tidak maka kita akan membunuh nyawa yang tak berdosa meskipun mereka musuh. Kalau kita membunuh nyawa tak berdosa, kita tak ada bedanya dengan orang-orangnya Liti Yang Hang itu. Teng Lem Hao mengangguk. Aku mengerti. Akanku pukul saja tengkuknya agar pingsan, tapi jangan keras-keras supaya kepalanya tidak copot. Maka hampir bersamaan kedua orang itu pun meloncat turun dari atas genteng dan menyergap kedua prajurit Beng yang sedang meronda desa itu. Mereka terkejut ketika melihat bayangan hitam bagaikan meluncur dari langit, namun sebelum mereka sempat berteriak atau melawan, keduanya sudah lumpuh menghadapi seragapan si naga utara dan harimau selatan itu. Yang disergap oleh Teng Lem Hao langsung dibuat pingsan dengan sebuah pukulan ringan pada tengkuknya, sementara prajurit yang satu lagi langsung dutotok jalan darah pembisunya, lalu dengan tangan di pelikung telah diseret oleh Pak Kiong Leong ke sebuah tempat yang gelap. Sambil berbisik di telinga orang itu, jangan coba-coba berteriak, atau aku copot kepalamu, mengerti? Prajurit itu menggerakkan kepalanya untuk mengangguk. Sementara itu Teng Lem Hao juga telah menyeret prajurit yang pingsan itu ke sebuah kebun yang gelap. Pak Kiong Leong membuka totokan pembelasunya, lalu tanyanya dengan nada sebe. Maka hampir bersamaan kedua orang itu pun meloncat turun dari atas genteng dan menyergap kedua prajurit Beng yang sedang meronda desa itu. Mereka terkejut ketika melihat. Nis mungkin, jawab semua pertanyaanku baik-baik, sebab kau ragu-ragu sedikit saja aku tidak segan-segan membunuhmu kembali. Prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Di mana sarangmu? Maksudku sarang pasukanmu? Tanya Pak Kiong Leong. Di balik bukit di sebelah barat desa ini, apa kata Sandi untuk malam ini? Awas! Jangan bohongi! Pertanyaan ke mana alang terbang dijawab dengan ke arah matahari terbit jawab prajurit itu dengan wajah ketakutan. Dan menilai wajahnya yang ketakutan itu, nampaknya lah tidak berbohong. Diam-diam Pak Kiong Leong mencertawakan keberanian prajurit-prajuritnya Li Tiang Hang ini, belum sampai disiksa, baru diancam sedikit saja mereka sudah mengaku semua rahasia pasukannya. Prajurit-prajurit dengan semangat lembek seperti itu sudah jelas tidak akan memenangkan pertempuran, biarpun jumlahnya beberapa kali dari musuhnya. Dan dam-diam Pak Kiong Leong bangga kepada pasukannya sendiri, pasukan naga terbang, yang terkenal akan keberanian dan kekerasan hatinya, sehingga sering juga disebut pasukan berani matinya kerajaan mancu dari segi keberanian saja, sudah jelas bahwa pasukannya jauh lebih unggul dari pasukannya Li Tiang Hang. Sementara Pak Kiong Leong telah bertanya lagi, benarkah di markasmu sedang ada seorang pangeran kerajaan Beng yang bernama Cuhin Yang? Sekali lagi prajurit itu mengangguk. Pak Kiong Leong merasa cukup dengan keterangan itu. Maka prajurit itu ditotoknya kembali sehingga pingsan. Lalu kepada Tong Lem Hao Ula berkata, lucuti pakaiannya sampai telanjang bulat. Kita akan meminjam pakaian mereka untuk menyusup ke sarang musuh. Tak lama kemudian Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hao telah berpakaian seperti prajuritnya Li Tiang Hang. Sambil memanggul tombak mereka berjalan ke arah utara, ke pintu gerbang desa itu, kemudian berbelok ke barat. Beberapa kali mereka berpapasan dengan anak buah Li Tiang Hang lainnya, dan setiap kali mereka selalu dapat menjawab pertanyaan Sandi dengan jawaban Sandi yang sudah ditentukan. Di sebelah barat desa itu menang ada sebuah bukit yang dalam kegelapan malam hanya nampak seperti gundukan hitam. Kesanalah Pak Kiong Leong dan temannya melangkah kah kaki. Di sepanjang jalan itu, penjagaan memang ketat sekali, bukan hanya oleh prajurit-prajurit Beng yang berkumpul di gardu-gardu tetapi juga yang bersembunyi di pohon atau mengintai di balik alang-alang. Namun dengan berlenggang Kongkung Pak Lung Leong berdua dapat melewati penjagaan-penjagaan itu dengan menjawab ke arah matahari terbit setiap kali ada pertanyaan ke mana alang terbang. Kalian sudah selesai meronda pada sebuah gardu Pak Lung Leong ditanya oleh seorang prajurit yang agaknya pangkatnya agak tinggi. Sudah selesai, pong leng, sahut Pak Kiong Leong untung-untungan sebab ia tidak tahu apa pangkat orang itu. Tugas reguku digantikan oleh reguong to aku tadi ketika tengah malam tepat. Jawaban untung-untungan itu ternyata dipercaya oleh perwira di gardu itu, sehingga Pak Kiong Leong berdua pun tidak dicurigai lagi dan diizinkan lewat. Setelah agak jauh dari gardu itu Pak Kiong Leong tertawa dingin, Ahau kau lihat prajurit-prajurit di gardu tadi? Minum arak, bergurau, duduk-duduk sambil mengantuk. Huh, pasukannya macam itu dengan satu regu dari pasukanku saja akan dapat disapu habis. Bagaimana pasukan itu bisa mendukung berdirinya kembali dinasti Bengomong kosong belaka? Tong Lam Hau tidak menjawab karena lah memang tidak tahu sedekip pun tentang seluk-beluk ketentaraan. Namun dia pun secara awam dapat menilai bahwa prajurit-prajurit bawahan Li Tianghang itu nampaknya memang kurang disiplin, gampang ditipu dan entah bagaimana daya tempur mereka. Setelah melewati belasan gardu lagi, dan membelok di kaki bukit, akhirnya terlihatlah sarang pasukan Li Tianghang di depan mata. Bangunan itu diapit oleh dua buah tebing, dipagari dengan pagar kayu yang terbuat dari balok-balok kayu gelondongan lima tombak lebih. Di atas benteng kayu itu ada gardu jaga, dan lubang-lubang pengintai yang agaknya digunakan untuk melepaskan anak panah apabila musuh datang. Pintu gerbang terbuka lebar, diterangi dua batang obor di kanan kirinya dan dijaga beberapa prajurit yang kedengaran sedang bersendau gurau. Melihat sarang Li Tianghang itu, diam-diam Pak Kiong Leong menggerutu dalam hati, keterlaluan, hanya sarang pengacau macam ini saja tidak dapat segera ditumpas oleh Bu Sam Kui. Percuma saja Sri Baginda menganugerahkan wilayah secuhan yang begitu luas kepadanya, dan memberi gelar pengsoong segala. Atau barangkali Bu Sam Kui masih sungkan kepada Li Tianghang sebagai sama-sama bekas Panglima Kerajaan Beng? Kalau begitu, haknya sebagai raja muda di secuhan baiknya dicabut saja. Mereka masuk ke dalam sarang Li Tianghang itu tanpa kesulitan. Di dalam sarang ternyata sangat luas, rumah-rumah para prajurit berderet-deret entah berapa lapis, dan ada pula lapangan untuk berlatih yang cukup luas. Di mana kira-kira sembunyinya Li Tianghang dan orang yang kau sebut bekas pangeran itu tanya Tong Lam Hau. Mudah ditebak. Tentu berada di bangunan yang paling besar, paling bagus dan dijaga ketat. Nah, cari saja bangunan macam itu. Bicara memang mudah, namun setelah berada dalam barak itu, alangkah sulitnya mencari bangunan yang dimaksudkan. Bagian luar dari barak itu memang kelihatan sempit, terapit dua buah tebing karang yang terjal, agaknya sengaja dibuat demikian agar mudah dipertahankan apabila diserang musuh. Tapi, bagian dalamnya ternyata luas bukan main, barak-baraknya berderet-deret mirip sebuah kota kecil, Pak Kiong-Liong memperkirakan penghuni barak itu ada 1.500 atau 2.000 orang. Jika tadinya ia agak memandang rendah Li Tianghang, sekarang mau tak mau tak mau ia harus mengakui bahwa Li Tianghang tak selemah yang ia duga tadinya. Di tengah barak itu ada sebuah jalan yang agaknya merupakan jalan utama dalam barak, maka Pak Kiong-Liong lalu memutuskan, barak ini dibangun dengan gaya sebuah kota di jaman Beng. Jalan utama seperti ini biasanya langsung menuju ke lapangan utama. Dan di dekat lapangan utama itu biasanya tinggal si pemimpin. Jadi kita coba saja susuri jalan besar ini sejauh-jauhnya. Baiklah, sahutong lem hau. Keduanya segera berjalan berdampingan sambil memanggul tombak, gaya mereka persis dengan prajurit-prajurit Beng yang berkeliaran di dalam barak itu, sehingga mereka tidak dicurigai. Kata-kata Sandi itu ternyata tidak dipakai lagi setelah mereka berada di dalam barak. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya nampak juga sebuah bangunan besar yang bentuknya paling bagus, meskipun hanya terbuat dari kayu seluruhnya. Di sekeliling bangunan kayu itu juga kelihatan puluhan orang penjaga yang berwajah garang dan bersungguh-sungguh, tidak bersendagurau seperti yang di pintu gerbang tadi. Kita temukan tempatnya, bisik Pak Kiong Leong. Apakah kita akan masuk dengan kata-kata Sandi lagi? Tidak. Aku rasa sulit, malah bisa menimbulkan kecurigaan mereka. Kita cari titik yang paling lemah penjagaannya dan kita meloncat masuk. Maka dengan lagak sewajar mungkin, mereka mencoba mengelilingi bangunan besar itu, mencari tempat yang paling lemah penjagaannya. Ternyata sekeliling gedung itu terjaga kuat semuanya, menambah dugaan Pak Kiong Leong bahwa pangeran Chu Hin Yang memang sedang berada di barak itu. Namun dengan ilmu mereka yang tinggi, maka betapapun rapatnya penjagaan di sekitar bangunan itu, mereka berhasil juga menembus salah satu titik dan meloncat ke dalam dinding. Dari situ mereka meloncat ke atas atap, karena merasa bahwa dengan berjalan di atas atap akan lebih aman dan lebih mudah mencari tempat pangeran dan Li Tiang Hong, di balik dinding itu ada beberapa buah bangunan yang besar dan kecil, taman-taman dan kolam-kolam, bahkan pelayan-pelayan hilir mudik dengan berbagai keperluannya. Melihat itu diambiam Pak Kiong Leong menggeleng-gelengkan kepala, Li Tiang Hong ini meskipun sedang DL tengah keprihatinan perjuangannya, toh tidak melupakan gaya hidupnya yang dulu sebagai seorang pembesar kerajaan Beng. Menggaji sekian banyak pelayan dan membangun tempat tinggalnya, sebagus ini. Namun Pak Kiong Leong tidak pedulikan itu. Ia dan Tong Lam Hao bersembunyi di balik sebuah tumpukan batu-batu yang dibuat. Sebagai gunung-gunungan di dalam taman. Ketika seorang pelayan pria lewat dekat-dekat tempat itu, cepat Pak Kiong Leong menotok pinggangnya dan menyeretnya kebalik gunung-gunungan itu. Sebelum membebaskan totokannya, lebih dulu Pak Kiong Leong mengancam pelayan itu, kalau kau menjawab dengan jujur, kau akan selamat. Tapi kalau kau bersikap tidak bersahabat, jari-jariku ini sanggup melubangi batok kepalamu seperti ini, dan Pak Kiong Leong mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung jari-jarinya, lalu mencengkeram segumpal batu gunung-gunungan itu, sehingga batu itu pun menjadi, hancur karena kelima jari Pak Kiong Leong amblas ke dalamnya. Wajah pelayan itu pun menjadi pucat, meskipun timbul juga sepercik keheranan sebab yang menyergapnya itu ternyata dua orang prajurit Beng. Namun demi keselamatan nyawanya, ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagus kata Pak Kiong Leong sambil menggerakkan jarinya untuk membuka totokan pelayan itu. Lalu tanyanya, di antara sekian banyak bangunan ini, di mana tempat tinggal Li Chiang Kun dan tamunya yang kabarnya adalah pangeran kerajaan Beng itu. Sahut pelayan itu sambil menunjuk ke sebuah rumah kayu bertingkat dua, di tingkat atas itu adalah tempat tinggal pangeran. Li Chiang Kun tinggal di gedung besar itu, di ruangan sebelah kanan yang di depannya ia kebun bunganya dan kolam ikan. Ketatkah penjagaan di kedua tempat itu? Tiba-tiba dalam hati pelayan itu timbul niatnya untuk menakut-nakuti kedua penyelundup itu. Katanya, masing-masing dijaga satu regu prajurit pilihan, selain itu juga ada tiga orang tamu berilmu tinggi yang tengah menginap di sini. Tamu Tainu berilmu tinggi? Siapa mereka sahut si pelayan dengan nada bangga? Seolah-olah yang berilmu tinggi itu adalah dirinya sendiri, mereka adalah pendekar. Kenamaan dari Kun Lun San, Hwe Egan Lo Long, Serigala Tua Bermata Api, Lam Kiong Siang dan muridnya Mewan Seng yang berjulukan Tiat Gelong, Serigala Bertaring Besi, dan seorang pendeta mahasakti dari Ngorgo Taisan bernama Sin Bok Hwas Hiu. Pak Kiong Leong dan Tong Lam Hau hampir tertawa ketika mendengar keterangan pelayan itu. Sambil menotok kembali pelayan itu agar lumpuh dan bisu untuk semalam suntuk, Pak Kiong Leong berkata kepada pelayan itu, Oh, ketiga butir telur busuk itu masih juga berani mengaku sebagai pendekar-pendekar kenamaan di tempat ini? Mereka sudah kami pecundangi. Nah, saudara pelayan yang baik, terima kasih atas keteranganmu dan kau boleh tidur di sini sampai besok pagi. Di sini hawanya cukup sejuk. Tanda petik. Koma meskipun semalam suntuk kau bakal digigiti nyamuk dan semut, sambung Tong Lam Hau sambil tertawa. Maka mereka pun kemudian membiarkan pelayan itu terbaring kaku di tempat yang gelap. Itu, sementara mereka telah membagi tugas. Ahau, kau tangkap pangeran, dan aku akan menangkap Li Tiang Hong, kita akan berkumpul kembali di luar barak ini di arah bukit itu kata Pak Kiong Leong. Tetapi hati-hatilah, selain ketiga telur busuk yang mengaku pendekar itu, pangeran sendiri juga seorang yang agak mahir silatnya, juga seorang pengiringnya yang bernama Kong Sun Hui. Ada baiknya kau langsung menggunakan hian im ciang, pukulan dingin, agar cepat selesai tanpa keributan. Tangkap hidup atau mati tanya Tong Lam Hau. Hidup-hidup saja. Pangeran itu adalah tokoh sebuah gerakan bawah tanah hanti pemerintah, dari mulutnya banyak dibutuhkan keterangan tentang gerakannya itu. Baiklah. Aku pergi. Bersamaan dengan habisnya kalimatnya, tubuh Tong Lam Hau telah melesat bagaikan seekor burung saja, sekejap saja sudah hingga di bubungan atap yang terletak beberapa tombak dari gunung-gunungan itu. Dari sana ia masih sempat melambaikan tangan kepada Pak Kiong Leong. Kemudian Pak Kiong Leong pun melesat pergi ke arah rumah besar tempat tinggal Li Tiang Hong. Sedang pelayan yang tertoto itu ketika melihat kedua prajurit Beng itu berterbangan seolah-olah tubuh mereka tidak berbobot sama sekali, menjadi gemetar ketakutan. Yang ditemuinya itu manusia atau cuma manusia jadi-jadian? Sementara itu, untuk sesaat lamanya Tong Lam Hau berjongkok di bubungan atap itu untuk melihat keadaan loteng yang disebutnya oleh pelayan tadi. Di loteng itu masih ada cahaya lilin, dan samar-samar nampak bayangan. Tentu pangeran itu dan pengawalnya yang bernama Kong Sun Hui, demikian pikir Tong Lam Hau, aku harus menyerang mendadak agar cepat selesai. Demikianlah Tong Lam Hau yang bernyali besar itu tidak terlalu banyak perhitungan dalam melakukan segala sesuatunya. Maka setelah mengukur jarak antara bumbungan atap dan jendela loteng itu, lah menarik napas dalam-dalam untuk mengerahkan semangat dan kekuatannya, lalu bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, tubuh Tong Lam Hau meluncur deras ke arah jendela loteng itu. Kedua telapak tangannya dihantamkan ke depan menggunakan ilmu Hian Im Chiangnya yang maha dingin itu. Yang sedang duduk di dalam ruangan loteng itu memang betul adalah pangeran Chu Hin Yang dan pengawal setianya yang masih tersisa dalam perjalanan ke selatan itu, Kong Sun Hui. Mereka tengah bermain tioki, catur China, sambil menikmati arak, dan bercakap-cakap tentang berbagai urusan. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika tiba-tiba jendela itu pecah berkeping-keping disusul dengan masuknya sesosok tubuh yang berpakaian seperti anak buahnya Li Tiang Hong. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika hawa di dalam ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin sampai menggigilkan tubuh. Kulit pangeran dan Kong Sun Hui. Seketika membeku kebiru-biruan, dan hanya dengan mengerahkan tenaga dalam secara paksa sajalah maka mereka masih bisa menahan untuk tidak mati kedinginan. Sementara itu Tong Lem HOU ketika melihat ada dua orang di dalam ruangan itu, segera membentak yang manakah yang bernama Chu Hin Yang. Kong Sun Hui yang hampir mati beku itu ternyata masih sempat membuat macam-macam pertimbangan dalam otaknya. Dilihatnya tampang Tong Lem HOU yang tidak mirip orang Hon karena Tong Lem HOU memang lebih banyak mewarisi tampang ibunya yang berasal dari suku Hui itu, maka Kong Sun Hui mempunyai dugaan bahwa orang yang menerobos jendela ini tentu bermaksud jahat. Apalagi caranya menyebut nama pangeran yang sangat kasar itu, maka Kong Sun Hui segera mendorong tubuh pangeran ke arah pintu supaya segera melarikan diri, sedangkan Kong Sun Hui sendiri langsung berseru, akulah pangeran Chu Hin Yang. Mau apa kau mencariku? Namun sikap Kong Sun Hui yang menyuruh pangeran untuk lari itu ternyata dilihat dengan cepat oleh Tong Lem HOU yang bukan orang Tolol itu. Katanya sambil tertawa mengejek, aneh biasanya seorang pengawal yang menyuruh majikannya untuk lari lebih dulu, bukan sebaliknya. Jadi pangeran Chu Hin Yang tentu yang kasuruh lari itu, dan tampangmu yang mirip maling jemuran ini tidak cocok menjadi seorang pangeran. Kong Sun Hui mengeluh dalam hatinya. Agaknya dalam keadaan terkejut tadi ia telah membuat kesalahan tindakan dengan mendorong pangeran, sehingga musuh malahan dapat menebak siapa pangeran yang sebenarnya. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali melawan orang itu mati-matian demi menyelamatkan junjungannya. Dengan melawan hawa dingin yang seolah-olah mencengkam urat-urat darahnya, Kong Sun Hui menyambar sepasang ruyung baja yang tersandar dekat meja, sambil berteriak, pangeran, cepat lari dan panggil pengawal. Biar hamba bertahan di sini. Namun Tong Lam Hau tidak tinggal diam, seperti seekor elang menerkam anak ayam, ia telah melambungkan tubuhnya untuk mencengkeram ketengkuk pangeran yang hampir saja melangkai ambang pintu itu, hawa dingin yang luar biasa kembali memenuhi ruangan itu sehingga pangeran merasa sepasang kakinya jadi kaku dan langkahnya terhambat. Tampaknya sebentar lagi ia akan kena diringkus oleh Tong Lam Hau. Tetapi Kong Sun Hui si panglima setia itu tidak akan membiarkan junjungannya ditawan musuh, nyawa pun akan sanggup ia korbankan asal junjungannya selamat. Cepatlah meloncat menghadang Tong Lam Hau, sepasang ruyung baja yang menjadi senjata andalannya itu bergerak dalam jurus hangcoan peklek, angin pusaran dan petir menyambar. Dengan kuda-kuda yang kokoh kuatlah putar sepasang ruyungnya secara bertubi-tubi untuk menahan. Gerak maju Tong Lam Hau. Pengerahan tenaga Kong Sun Hui yang berlebihan itu bukan saja bermaksud untuk menahan musuh, tapi sekaligus juga untuk menghangatkan darahnya yang serasa hampir beku oleh udara dingin yang tidak lumrah itu. Tong Lam Hau tidak mau kehilangan waktu, terhadap pengikut pangeran ini ia tidak perlu sungkan-sungkan lagi, cepat ia menghentikan luncuran tubuhnya sambil memiringkan tubuhnya, jari-jari tangannya dengan gerakan mematuk telah menyerang leher Kong Sun Hui dan sekali lagi udara maha dingin menyambar dengan dasyatnya. Kong Sun Hui merasa kedua tangannya mulai menggigil dan gerakan kedua senjatanya tidak bisa lancar lagi, betapapunlah mengerahkan tenaga dalamnya. Tetapi semangat membaja yang tak kenal menyerah kadang-kadang memang merupakan sumber tenaga yang tersendiri pula. Begitu juga dengan Kong Sun Hui, kekhawatirannya akan keselamatan junjungannya telah membuat ia secara dekat. Tetap tidak mau minggir dari hadapan Tong Lam Hau, tidak peduli tubuhnya bakal membeku sekalipun. Tusukan jari-jari Tong Lam Hau ke lehernya tidak dihiraukannya, melainkan dibarenginya dengan gerakan taisan anteng, gunung besar roboh menimpa kepala, dengan ruyung kanannya. Ia siap mati bersama dengan musuhnya demi keyakinan akan perjuangannya. Tong Lam Hau yang tidak mau mati bersama. Selincah kupu-kupu dan selicin belutlah telah menghindar ke samping dan ujung kaki kanannya berhasil menendang Kong Sun Hui sehingga terlempar membentur dinding. Tanpa peduli kepada Kong Sun Hui lagi, Tong Lam Hau memburu ke arah pangeran yang waktu itu sudah turun lewat tangga kayu. Pangeran Cuhin yang mencoba melawan, namun hanya dalam lima jurus saja lah telah berhasil dilumpuhkan oleh Tong Lam Hau. Selain dengan pukulan hawa dinginnya juga dengan beberapa totokannya. Tong Lam Hau yang tidak mau mati bersama. Selincah kupu-kupu dan selicin belutlah telah menghindar ke samping dan ujung kaki kanannya berhasil menendang Kong Sun Hui. Lalu dengan memanggul tubuh pangeran, Tong Lam Hau menuruni tangga itu. Beberapa prajuritnya Li Tiang Hang yang mencoba menghalanginya telah disapuruntuh dengar, tendangan berantainya yang mahir, ditambah pukulan hawa dinginnya yang membuat para prajurit itu tidak mendekat, kecuali yang ingin mati beku. Sementara itu, Kong Sun Hui yang terbanting di dinding itu perlahan-lahan merasa darahnya mulai lancar kembali, udara dingin dalam ruangan itu sedikit demi sedikit telah mengalir keluar dari ruangan itu bersamaan dengan perginya sumber dari hawa dingin itu. Diam-diam Kong Sun Hui menarik nafas, pantas pemerintahan mancu dapat bertahan kokoh dari gempuran-gempuran para pejuang, ternyata karena mereka memiliki banyak orang-orang berilmu tinggi. Dulu aku AAN kawan-kawanku hampir mati kepanasan di kuil kecil itu gara-gara Pak Kiong Leong, dan sekarang hampir mati beku oleh anak muda yang luar biasa tadi. Melihat kepandainya, anak muda tadi tidak bawa ilmu Pak Kiong Leong. Dan cukup dengan dua orang semacam Pak Kiong Leong dan anak muda tadi saja, pemerintah mancu sudah merupakan sesuatu yang sulit dihadapi. Sekarang aku harus memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan pangeran. Sementara itu Tong Lem Hao yang memanggul pangeran dan mengobrak abrik prajurit-prajurit yang menghadangnya, maka dari bangunan besar di tengah barak itu pun terdengar suara ribut-ribut yang ramai. Lalu muncullah Pak Kiong Leong sambil memanggul tubuh Li Tiang Hang yang juga tertotok lumpuh. Dalam hal siasat ilmu perang, Li Tiang Hang memang termasuk jagonya, namun dalam ilmu silat secara pribadi, lah jauh bukan tandingannya Pak Kiong Leong si panglima pasukan naga terbang dari kerajaan mancu itu. Maka tidak mengherankan kalau Li Tiang Hang dalam sekejap saja telah dapat ditangkap oleh Pak Kiong Leong. Kini nasib Li Tiang Hang tidak lebih dari seorang tawanan, prajurit-prajurit. Yang mengejarnya pun bernasib sama dengan prajurit-prajurit yang mengejar Tong Lam Hau bedanya, prajurit-prajurit yang mengejar Tong Lam Hau tertahan oleh lingkaran hawa dingin yang membekukan darah, maka prajurit-prajurit yang mengejar Pak Kiong Leong telah tertahan oleh udara maha panas yang rasa-rasanya membakar kulit. Baik Pak Long Leong maupun Tong Lam Hau memang tak tercegah lagi meninggalkan barak prajurit Li Tiang Hang itu. Andai kata kedua orang itu tidak sedang membawa Li Tiang Hang dan pangeran Chu Hin Yang, tentu prajurit-prajurit itu akan melepaskan panah atau lembing-lembiling mereka, namun sekarang hal itu tidak dapat dilakukan sebab prajurit-prajurit itu khawatir akan mengenal pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Bahkan setelah tamu-tamu yang berilmu tinggi seperti Lam Kiong Siang serta Sin Bok Hau Sio keluar dari kamar mereka dan ikut mengejar, mereka pun tidak berdaya apa-apa. Apalagi karena kedua orang tokoh itu sudah rontok keberanian mereka lebih dulu jika mendengar nama Pak Kiong Leong dan Tong Lam Hau yang pernah mengalahkan mereka itu. Ketika tiba di dinding barak, hampir bersamaan Pak Kiong Leong dan Tong Lam Hau lebih dulu melemparkan tubuh tawanan-tawanan mereka ke atas, begitu tingginya sehingga melewati dinding kayu itu, lalu Pak Kiong Leong dan Tong Lam Hau sendiri meloncati dinding itu dan kemudian menerima kembali jatuhnya tubuh Li Tiang Hang dan pangeran di luar dinding itu. Dengan demikian mereka menganggap kedua tawanan itu seperti bola saja. Ketika mereka bertemu di luar dinding barak dan sudah bebas dari kejaran prajurit-prajurit itu, Tong Lam Hau bertanya, Kita ke bukit itu dulu? Tidak perlu, langsung saja pergi sejauh-jauhnya dari tempat ini. Kedua tawanan ini sangat penting dan harus segera tiba di ibu kota kerajaan. Wajah Tong Lam Hau nampak agak kecewa, sehingga Pak Kiong Leong menjadi heran, Kenapa, A Hau? Aku belum berhasil menemukan Hang Loto A, SLB yang keladi pembantaian di Jitsyong Tin itu. Bagi Pak Kiong Leong, sebenarnya urusan Hang Loto A itu adalah urusan amat kecil dalam keseluruhan tugasnya sebagai seorang panglimat, namunlah tidak ingin menyakiti hati Tong Lam Hau, sebab ia tahu bahwa bagi sahabatnya itu urusan Hang Loto A adalah urusan dendam seluruh penduduk Jitsyong Tin. Jawab Pak Kiong Leong dengan hati-hati, dalam barak itu ada ribuan ruangan dan ribuan pula prajurit-prajurit musuh, yang tinggal di dalamnya, bagaimana kita bisa menemukan seorang Hang Loto A di antara mereka? Ibarat mencari sebatang jerum dalam tumpukan sekam. Tapi yang penting pemimpin-pemimpin pengacau ini sudah di tangan kita, sehingga penjahat-penjahat rendahan seperti Hang Loto A. Itu cepat atau lambat akan mati kutu dengan sendirinya. Tong Lam Hau kurang puas mendengar jawaban itu, apa yang kau maksudkan dengan mati kutu, Ah Leong? Sekedar tidak dapat memeras orang lagi? Sedangkan kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk itu tidak terbalas sama sekali? Pak Kiong Leong menarik napas, tentu bukan begitu yang aku maksudkan. Seorang yang berbuat kejahatan besar maupun kecil, sebisa-bisanya harus ditangkap untuk dihukum sesuai berat ringannya perbuatannya. Tapi saat ini kita belum bisa menangkap Hang Loto A karena kita harus lebih dulu mengamankan kedua tawanan ini. Kawan-kawan dari kedua tawanan ini tentu tidak akan tinggal diam dan berusaha membebaskan mereka. Kemana kita akan mengamankan kedua tawanan ini? Ke kota Kunbeng. Di sanalah pasukanku yang ku bawa dari ibu kota kerajaan berpangkalan untuk sementara sebelum. Kembali ke Pak Hia. Di kota Kunbeng, kemungkinannya kecil sekali kedua tawanan ini akan direbut kembali oleh teman-teman mereka, sebab di sana ada pasukan pemerintah yang kuat. Tong Lem Haung akhirnya dapat juga menerima penjelasan Pak Kiong Leong itu, meskipun dengan hati yang panas. Dan ketika yang digandengnya itu adalah pangeran Cuhin Yang yang dianggap pemimpin dari orang-orang yang membakar Jit Siong Tin itu, maka Tong Lem Haung melampiaskan rasa panas hatinya kepada pangeran itu. Diturunkannya tubuh pangeran itu dari gendongan, lalu digamparnya muka pangeran itu beberapa kali sehingga mukanya babak belur. Li Tiang Hang yang melihat pangerannya diperlakukan seperti itu, hampir muntah darah karena marahnya. Namunlah tidak dapat berbuat apa-apa, sebab jalan darah pelumpuh dan pembisunya tetap tertotok. Sedang pangeran Cuhin Yang yang jalan darah pembisunya tidak tertotok itu melotot ke arah Tong Lem Haung sambil membentak, kau orang hon atau orang mancu. Tong Lem Haung menambahkan lagi beberapa gamparan ke muka pangeran, baru menjawab, aku setengah hon setengah wi. Hem, paling tidak kau masih memiliki darah bangsa hon di tubuhmu, kenapa kau malah memihak bangsa mancu, musuh kita? Dan aku ini adalah bekas pangeran kerajaan Beng, jelek-jelek juga bekas keluarga istana yang pernah memerintah negeri ini, kenapa sikapmu begitu tidak tahu adat? Sahut Tong Lem Haung dingin, masih lumayan kalau kau bekas pangeran Beng, tetapi justru karena kau bekas pangeran Beng itulah maka setiap hari paling tidak aku harus menggamparmu 25 kail. Kenapa tanya pangeran Cuh HLN Yang dengan penasaran? Kalian orang-orang dinasti Beng sering menuduh bangsa lain sebagai bangsa liar, bangsa biadap, tapi kelakuan anak buahmu sendiri adalah tidak kalah biadapnya dengan Gerombolan serigala yang paling liar sekalipun. Serigala membunuh mangsanya hanya karena dorongan rasa lapar. Tetapi anak buahmu yang berseragam prajurit-prajurit Beng itu, yang mengaku sebagai pembela rakyat hon, telah membumihanguskan sebuah desa dan membunuh seluruh penduduknya hanya untuk memuaskan nafsu kemarahan mereka. Apakah rakyat Jit Siong Tin itu bukan rakyat hon? Wajah pangeran itu seketika pucat dan merah berganti-ganti ketika mendengar tuduhan Tong Lam Hau itu. Sesaatlah tidak dapat berbicara karena gejolak perasaannya, dan setelah agak tenang barulahlah menoleh ke arah Li Tiang Hang yang juga sudah diletakkan di El Tanah. Tanyanya, El El Chiang Kun, benarkah kejadian seperti itu? Li Tiang Hang yang masih tertotok jalan darah bisunya itu tentu saja tidak dapat menjawab. Ketika Pak Kiong Leong membebaskan totokannya, barulahlah dapat menjawab dengan suara gemetar karena marahnya, anjing manju itu berbohong. Pangeran, aku selalu mengawasi gerak-gerik semua anak buahku dengan tertib. Memang benar mereka sering menarik sumbangan dari penduduk desa-desa sekitar sini berupa bahan-bahan makanan, tetapi tidak pernah melakukan pembunuhan. Barangkali pembunuhan itu dilakukan oleh orang-orang manju sendiri untuk memfitnah kita. Kali ini Pak Kiong Leong yang menjawab, keingkaran kalian akan tingkah laku bawahan kalian itu adalah gambaran dari kebusukan dinasti Beng dulu. Kalianlah tokoh-tokohnya. Kalau ada hal yang baik, semuanya berebutan mengaku bahwa itulah perbuatannya. Kalau ada hal yang tidak beres, kalian saling melemparkan kesalahan, atau mencari kambing hitam. Dan belakangan ini kambing hitam yang paling laris adalah kami, bangsa mancu titik. Li Tiang Hang dan pangeran Cuhin yang saling bertukar pandangan dengan keheran-heranan. Benarkah ada sekelompok anak buah mereka yang telah menyeleweng dari tata tertib yang telah mereka gariskan, yaitu tidak boleh mengganggu rakyat? Mungkinkah Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hao menuduh mereka secara sembarangan saja? Tong Lem Hao tertawa dingin, kali ini ia menggampar Mungkali Tiang Hang beberapa kali, lalu berkata kepada Pak Kiong Leong, inilah calon-calon pemimpin dari dinasti yang akan mereka gerikan kembali itu. Tidak bisa menguasai anak buahnya sendiri, dan setelah itu berpura-pura bodoh dan tidak tahu seperti sikap kalian ini? Huh, betul-betul memuakan. Al Leong, baiknya kita bawa mereka ke Jit Siong Tin lebih dulu, supaya mereka dapat melihat sendiri betapa hebatnya hasil karya anak buah mereka. Baik sahut Pak Kiong Leong sambil menotok kembali jalan darah pembisu Li Tiang Hang, hampir bersamaan waktunya dengan jari-jari Tong Lem Hao juga menotok jalan darah pembisu di tubuh pangeran Cuhin Yang. Maka kedua orang itu pun kemudian memanggul tawanannya masing-masing menerobos gelapnya malam. Mereka sengaja tidak melewati jalan yang tadi, sebab dengan terjadinya keributan di barak itu maka jalan itu tentu telah dijaga ketat. Kini mereka menyusup-nyusup di antara padang ilalang dan hutan-hutan yang tidak begitu lebat, dan dengan ketajaman mati mereka maka tidak sulit untuk meneruskan perjalanan meskipun malam sangat gelap. Mereka tidak takut seandainya harus bertemu dengan binatang buas jenis apapun. Tapi yang membuat Tong Lem Hao menggerutu terus-menerus bukannya karena harus menyusup-nyusup seperti itu, melainkan karena harus memondong pangeran yang dibencinya karena dianggapnya bertanggung jawab atas pembantaian di Jit Siong Tin itu. Andai kata kau tidak dibutuhkan hidup-hidup oleh pemerintah kerajaan, rasanya aku ingin menyeretmu saja daripada memanggulnya seperti ini, gerutu Tong Lem Hao. Aliong, apakah kita akan terus memanggul kedua bangsat ini sampai ke kota Kumbeng? Pak Kiong Liong menahan senyumnya mendengar sahabatnya yang menggerutu saja itu. Sahutnya, tidak. Nanti begitu terang tanah kita akan mencari sebuah gerobak atau kereta, tentu ada orang desa yang mau menjualnya jika kita beli dengan harga yang agak tinggi. Nah, kita angkut mereka berdua dengan gerobak itu, dan kalau bisa cari dua perangkat pakaian orang biasa. Aku sudah muak mengenakan seragam pembunuh dan perampok ini, kata Tong Lem Hao sambil menunjuk pakaian. Prajurit Beng, yang, masih dipakainya itu. Alangkah sakit hati Li Tiang Hang dan Pangeran Cuhin yang mendengar ucapan-ucapan Tong Lem Hao itu. Namun mereka berdua sekaligus juga mendapatkan satu kesimpulan, bahwa orang-orang yang berpihak kepada pemerintah Manchu bukan cuma orang-orang yang gila harta atau gila pangkat, namun juga ada yang sepenuh hati mendukung pemerintahan Manchu karena tidak ingin melihat bangkitnya kembali dinasti Beng. Orang-orang jenis ini tentu tidak segan-segan. Mempertaruhkan nyawanya untuk membelat tegaknya pemerintahan Manchu, bukan sekedar karena upah atau menjalankan perintah. Bagi mereka, bangkitnya kembali dinasti Beng sama saja dengan bangkitnya lagi tirani maha kejam yang telah belasan tahun menyengsarakan rakyat di masa Kaisar Chong Cheng. Dan jika ada asap tentu ada apinya, jika ada orang membenci dinasti Beng tentu ada penyebabnya, bukan benci begitu saja. Hal itu mungkin disebabkan oleh tindakan-tindakan buruk orang-orang dinasti Beng sendiri, baik semasa masih berkuasa dulu maupun sekarang yang berkedok gerakan pembebasan tanah air. Hanya dengan semboyan muluk-muluk seperti bebaskan tanah air atau tumbangkan bangsa Manchu ternyata belum cukup untuk menarik banyak orang ke pihak kaum pergerakan, sebab semboyan muluk-muluk harus dibarengi dengan telengkah laku yang baik pula dari orang-orang pergerakan sendiri, barulah rakyat akan percaya bahwa mereka benar-benar membela rakyat. Dan di masa pemerintahan Kaisar Santi. Dari dinasti Manchu itu, justru pihak pemerintah Manchu yang lebih berhasil merebut hati rakyat, meskipun kadang-kadang tentara Manchu juga menunjukkan tangan besinya dalam menghadapi golongan-golongan yang hendak memerontak. Ketika menyadari hal itu, Pangeran Cuhin yang merasa prihatin. Ternyata tingkah laku orang-orangnya lah sendiri yang menjauhkan mereka dari hati rakyat, bukan karena sepenuhnya diadu domba oleh pemerintah Manchu seperti yang diduga semula. Jika suatu saat rakyat Han sudah terbuai oleh kebaikan pemerintah Manchu, maka semakin sulitlah untuk membangkitkan kesadaran rakyat untuk merebut kemerdekaan dari tangan orang Manchu, demikian pikir Pangeran. Dan harapan untuk membangkitkan kembali dinasti Beng jadi semakin kabur. Namun jauh di dasar hati Pangeran itu juga ada suara lain, kenapa harus dinasti Beng? Apakah hanya keturunan keluarga Cuh yang berhak satu-satunya untuk duduk di singgah sana? Apa jeleknya Manchu? Apa salahnya jika orang Hon dan Manchu berbaur menjalin persatuan yang kuat? Bukankah yang namanya bangsa Han itu ratusan tahun yang lalu juga terdiri dari berbagai negeri sebelum disatukan oleh Chin Siong dan dilanjutkan oleh Hon Koka Ula Fang? Kenapa harus membeda-bedakan keturunan? Namun setiap kali Pangeran selalu membungkam suara hatinya yang paling dalam itu. Setiap kali ditekankannya sendiri dalam hati bahwa Manchu adalah musuh yang harus ditumpas, kalau perlu kobarkan perang. Dan dalam perang, yang jadi korban biasanya malah orang-orang yang tak tahu apa-apa, sedang perencana-perencana perang itu sendiri tetap aman di belakang mejanya, jauh dari garis depan, biar orang lain yang mempertaruhkan nyawa untuk nafsu berkuasanya. Ketika Fajar menyingsing, Pak Kiong Leong, Pong Lem HOU dan tawanan-tawanan mereka telah mendekati sebuah desa yang digapurannya masih juga berkibar bendera Jit Goat Ki. Mereka meletakkan tawanan-tawanan di tanah dan mengikat tangan mereka dengan ikat pinggangnya masing-masing, kata Pak Kiong Leong, Ahau, tunggu sebentar tawanan-tawanan ini. Aku akan masuk ke desa untuk mencoba mencari orang desa yang mau menjual gerobak dan binatang-binatang penariknya sekalian. Mungkin juga pakaian dan sedikit makanan.